Modalnya sedikit, untungnya banyak, lumayan nih buat nambah-nambahin check out duster Belum banyak yang jual, saingannya masih sedikit, padahal cemilan dari labu siam ini rasanya enak banget loh Ini aku kasih tau ya cara bikinnya, aku pake 3 buah labu siam yang ukuran besar Terus aku kupas, abis itu aku serut seperti ini Abis itu aku kasih garam, terus aku bejek-bejek sampe keluar air cukup banyak, abis itu dicuci bersih Jangan lupa labu siamnya diperes sampe bener-bener kering Aku juga pake udang rebon yang disangrai dulu biar harum Dan disisain 1 sendok aja ya nanti buat bikin saus cocolannya Sekarang aku menumis bumbunya sampe harum, masukin udang rebon, terus masukin juga labu siamnya, aduk-aduk Jangan lupa dikasih bumbunya, ini aku cuma pake garam penyedap sama lada bubuk Aduk-aduk lagi, ini udah mau mateng, aku masukin potongan daun bawang Aduk-aduk lagi sebentar, pastikan ini tuh sampe ga ada airnya ya, atau kering gitu Lanjut, tumisan labu siamnya tinggal ditaro di atas kulit lumpia, abis itu digulung jadi kayak risol gitu Ini aku ngerekatinnya cuman pake air putih ya Abis itu tinggal digoreng aja di minyak panas, dengan api sedang sampe warnanya kecoklatan seperti ini Nah ini udah siap disajikan, kalo dijual tinggal dikemas seperti ini Ditaruhin cabai sama saus cocolan, saus cocolannya bebas bisa apa aja Tapi kalo kamu mau saus cocolan yang kayak aku ini, boleh ya nanti aku bikinin videonya Kamu tinggal request aja di kolom komentar Oke darling adik ajil sayang Ini cara aku bikin saus cocolan, lumpia labu siam yang kemarin aku bikin, sebenernya sebelumnya aku udah pernah bikin Tapi ini aku bikin yang lebih simple lagi, tapi rasanya ga kalah enak sama yang sebelumnya aku bikin Aku pake lima siung bawang putih, 1 sendok makan udang rebon sangrai, dihaluskan Aku juga pake gula merah 3,5 keping, untuk beratnya aku ga tau ya, ini aku ga timbang Pokoknya bisa dikira-kira aja, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Ini dimasukkan ke dalam 500 ml air, masak sampe belebek-bebek, ini aku tambahin 1 sendok makan kecap manis Jangan lupa kasih garam sama macin Untuk mengentalkan aku pake 2 sendok makan tepung tapioca, ditambah 50 ml air, diaduk rata seperti ini Tuang perlahan ke dalam rebusan saus sambil terus diaduk, sampe mengental seperti ini Kalo teksturnya udah seperti ini dan diicip-icip rasanya udah pas, kompornya boleh dimatiin Tunggu dingin dulu, abis itu baru dikemas ke dalam plastik Ini aku tuang ke dalam gelas ukur, biar supaya gampang nuangnya Udah jadi ini simple banget kan, sebenernya bisa pake sambal kacang atau sambal saus gitu ya Pokoknya sesuai selera aja deh